Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kita bersama ya teman-teman Dan kali ini saya mau bahas tentang cupang alam ya teman-teman Ada cupang alam albimarginata ya teman-teman Mungkin saya mau menerangkan bagaimana cupang alam itu hidup, hidupnya dimana, pertama kali temukan dimana Terus sama memberikan tips secara perawatan cupang alam ya teman-teman Nanti mungkin kayak setting air, setting aquarium, terus misalkan ikan cupang albimarginata itu bisa dikonteng atau tidak Nanti saya bakal dijelaskan Ya teman-teman, sebelum nanti kita masuk ke video Teman-teman jangan lupa di like, komen, dan di share ya teman-teman ya Dan kalau berkenan langsung di subscribe Tanpa basa-basi Nanti yang akan menjelaskan adalah teman saya Sekarang saya punya asisten ya teman-teman Pakai AI Nanti teman-teman dengerin aja ya Sampai akhir bakal dijelasin seperti apa Yuk kita tonton videonya Cupang albimarginata Ikan cupang ini termasuk jenis ikan cupang liar atau cupang alam Di Asia Tenggara juga termasuk Indonesia mempunyai jenis ikan baru yaitu beta albimarginata Cupang jenis ini ditemukan sejak tahun 1993 oleh Maurice Kotelat di Kalimantan Timur Albimarginata berarti bertepi putih Karena warna sirip, ekor bawah berwarna putih Bahkan sirip dan dasinya pun berujung putih Ukurannya hanya berkisar 5 cm, 2 inci Dan ikan ini termasuk yang terkecil di antara jenis ikan cupang yang kita kenal Beta albimarginata merupakan jenis mout breder atau ikan yang mengerami telurnya dalam mulutnya sampai menetas dan mengelurkan anak-anak mereka pada waktunya Pejantan beta albimarginata megerami telurnya dan anaknya dalam mulutnya selama 12 hari pada suhu 26-27 derajat Celcius Jenis ini juga ditangkap oleh Dikman, Knor dan Gram di aliran sungai Sembuak selebar 2 meter Di kota Malinau sekitar 1996 yang letaknya kira-kira 100 km dari tempat Kotelat menangkap spesimennya Menurut Kotelat beta albimarginata sangat mirip dengan beta canloides sehingga cukup membingungkan dikarenakan list atau warna sirip yang hampir sama Tetapi burayak keduanya sangat berbeda sekali Burayak beta albimarginata berwarna hitam dan berukuran 5 mm Sedangkan burayak beta canloides berwarna terang seperti burayak ikan gupi Beta marginata ditemukan di perairan dangkal di antara akar-akar tumbuhan Dengan pH 5,5 temperatur 27 derajat Celcius dan kesadahan 3 dH Saya akan kasih cara merawat ikan cupang albimarginata jika dipelihara di rumah Yang pertama adalah kualitas air Meskipun cupang ini tidak terlalu rewel untuk air bisa menggunakan air keran biasa dan ditambahkan garam dan daun ketapang agar ikan lebih nyaman Untuk kuras air bisa 2 kali dalam seminggu Untuk suhu air sekitar 26-27 derajat Celcius menyesuaikan dengan alam Yang kedua adalah ukuran akwarium bisa menggunakan panjang 15, tinggi 20, dan lebar 15 cm Jika kalian ingin menggunakan akwarium yang lebih besar juga boleh dan bisa disetting seperti aquascape ditambahkan akar-akaran, batu, tumbuhan seperti di alamnya Untuk cupang ini lebih baik dipisah 1 akwarium 1 ikan agar tidak beradu yang mengakibatkan kematian Untuk cupang ini tidak memerlukan filtrasi seperti ikan yang lain, namun jika kalian menggunakan aquascape bisa ditambahkan untuk menjernihkan akwarium Beberapa tankmate yang kompatibel untuk cupang albimarginata antara lain, ikan tetra, danio, siput dan loaces Untuk pakan cupang ini kalian bisa menggunakan pelet, jentik nyamuk, cacing darah ataupun udang kering yang kecil Jika di alam ikan ini memakan serangga hingga invertebrata kecil dan zooplanton Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan jika ada kurangnya mohon dikoreksi di kolom komentar ya Ya teman-teman mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa dijelasin sama asisten baru saya teman-teman ya Ya mungkin tadi udah dijelasin bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara setting akwarium, bagaimana cupang albimarginata itu ditemukan Nanti udah dijelaskan juga dia termasuk yang berkembang biak itu lewat mulut ya Jadi udah dijelasin tadi Ya semoga video tadi menghibur teman-teman ya Jangan lupa ya teman-teman di follow instagram saya ilhamahmat Bantu sampai ke 5.000 followers deh nanti kita ada giveaway ya Sama tiktok juga ilhamahmat atau mdpl akuatik ya teman-teman Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman nih ilhamahmat Biar saya semakin bersemangat untuk membuat video Saya akhiri bila itu berjual hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton